Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin ya Rabbala Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk mengetahui Apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam Islam Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia Di antara panduan yang jelas tersebut adalah Masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu Setidaknya ada enam hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah SAW Dalam beberapa hadisnya Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui Dan menjauhi larangan-larangan tersebut Berikut adalah enam hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam Yang pertama adalah anjing Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap na'jiz Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Direwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu Maka berkuranglah setiap hari daripada pahala perbuatannya dua kirot Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Riwayat yang lain Riwayatkan dari Abu Hurairah RA Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memelihara anjing Kecuali anjing untuk menjaga ternak Berburu dan bercocok tanam Maka pahalanya akan berkurang setiap satu hari Sebanyak satu kirot Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud Hal yang lain Mengapa Islam melarang memelihara anjing Karena malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang di rumahnya ada anjing Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah SAW saat mendengar cerita malaikat Jibril Rasulullah SAW pernah mengatakan Malaikat Jibril datang kepadaku kemudian ia berkata kepadaku Tadi malam saya datang kepadamu tidak ada satupun yang menghalang-halangiku Untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar Dan di dalam rumah itu ada pula anjing Oleh karena itu perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan dua bantal yang diduduki Dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai Tirmizi Dan Ibnu Hibban Lalu yang kedua Ular Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh ular Jika bertemu dengannya bukan untuk dipelihara Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam ketika solat Yaitu ular dan kalajengking Hadis riwayat Tirmizi Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam Jika tidak Maka tidak dianjurkan untuk dibunuh apalagi diburu Sebab pada dasarnya Ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan Sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam Lalu yang ketiga Elang Elang adalah Hewan yang dilarang dalam agama Islam Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan Elang juga termasuk burung pemangsa dalam siklus rantai makanan Sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidak keseimbangan ekosistem Selain itu burung-burung Termasuk elang juga umat dan hamba Allah Sehingga kita dilarang untuk memelihara Membunuh atau memburunya Hal ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang tertera dalam surah Al-An'am ayat 38 Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya Melainkan umat juga seperti kamu Quran surah Al-An'am ayat 38 Lalu yang keempat Tikus Tikus termasuk hewan yang na'jis dan kotor Oleh karena itu Islam melarang kita untuk memeliharanya Selain itu Tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor Dan memakan makanan yang kotor Sedangkan dalam Islam Hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah s.a.w. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam Sehingga menjaga rumah dari tikus Yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah Tindakan yang sangat dianjurkan Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah s.a.w. Dalam hadis yang berbunyi Kebersihan adalah sebagian dari iman Hadis riwayat Tirmizi Yang kelima Gagak Gagak khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih Juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Shafi'i yang menyatakan Bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperboleh untuk dibunuh Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan Hal ini didasarkan pada suatu hadis Dimana malaikat Jibril datang kepada Nabi s.a.w. Lalu berkata Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam Karena ia telah membelalakkan kedua matanya ketika anaknya mati Kemudian Allah s.w.t berfirman Bagaimana burung itu memohon kepadaku Sedangkan ia telah mematikan anaknya Hadis riwayat Muslim Dalam hadis lainnya Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda Lima jenis hewan yang seluruhnya fasik Boleh dibunuh di tanah suci Yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas Hadis riwayat Muslim Kemudian yang keenam Cicak Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah Juga dilarang untuk dipelihara Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak Sebab cicak termasuk hewan pengganggu Na'jis dan juga kotor Bahkan dalam beberapa riwayat Membunuh cicak akan mendapatkan pahala Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan Maka ia mendapat pahala sekian Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan Maka ia mendapat pahala sekian kurang dari yang pertama Hadis riwayat Muslim Itulah beberapa di antara hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam Meskipun dilarang dipelihara Namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh Atau dimusnahkan Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya Selain itu Untuk menjaga keseimbangan ekosistem Menjaga kelestarian hewan Juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang Terhadap sesama makhluk Allah s.w.t Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan-hewan Yang mendatangkan bahaya Dan terhindar dari keburukan yang diakibatkannya Amin ya rabbal alamin Wallahu alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh